Hai Amici, balik lagi di channel youtube aku Jiglisius Hari ini aku mau nge-review produk dari Pons Ini tuh sebenernya aku gak sabar mau nge-review buat kalian Tapi ternyata proses mencobanya agak lama karena produknya ada 2 Yes, hari ini aku mau nge-review 2 sunscreen dari Pons Mereka tuh punya yang SPF-nya 50+, dan juga SPF 35 Penasaran mana yang lebih bagus? Kira-kira yang wajib dibeli yang mana ya? Tonton videonya dari awal sampai selesai Baiklah, kita mau nge-review 2 sunscreen Pons yang harganya murah Sebenernya kalau misalnya kita cek di e-commerce harganya tuh beda-beda Ada yang jual Rp20.000, ada yang jual Rp30.000, ada jual yang Rp40.000 Saran aku sih kalian beli di toko-toko yang terpercaya atau kalau bisa di official store-nya Sebelum aku jelaskan lebih banyak yang paling mengganggu dari produk ini adalah Wanginya, aku gak akan bilang bau karena bukan bau ini tuh wangi Kalau misalnya kalian pengguna produk Pons pasti familiar banget dengan wangi ini Aku sendiri ada beberapa produk Pons yang aku pake dan waktu remaja aku suka pake produk Pons Nah cuma sayangnya untuk sunscreen ini tuh wanginya terlalu heboh banget gitu Terlalu super sekali jadi wanginya agak-agak pusing sama dua-duanya Untuk yang SPFnya Rp35.000 dan SPFnya Rp50.000 ini wanginya terlalu Baru dikeluarin dikit aja wanginya udah kayak nyegak banget di hidung Jadi mungkin kedepannya produk Pons boleh sih pake wangi ya Karena sunscreen yang wangi itu menghibur banget tapi wanginya gak perlu sebanyak ini Oke jadi sunscreen itu ada dua, yang pertama SPF Rp35.000 PA++++ Yang satu lagi SPF Rp50.000 PA++++ Dua-duanya sudah ada perlindungan dari UVA dan UVB Terus udah gitu dia juga mengandung niacinamide C Awalnya aku bingung apa sih ini niacinamide C Jadi ternyata si niacinamide C itu gabungan niacinamide dan juga vitamin C Dua-duanya fungsinya untuk membantu mencerahkan kulit wajah Kalau diperhatiin dari packagingnya di tulisan belakangnya Untuk yang SPF Rp35.000 itu tulisannya memberikan perlindungan terhadap UVA dan UVB Dan bantu memperkuat skin barrier untuk wajah glowing berseri dan noda hitam tersamarkan Sedangkan untuk yang si SPF Rp50.000 itu katanya ada klaim Mengandung 10 kali niacinamide serum untuk wajah glowing berseri dan noda hitam tersamarkan Kalau sisanya sama sih ya klaimnya kayak tekstur ringan, cepat meresap, no white cast, dan nol alkohol Yang pertama aku mau bahas tekstur untuk kedua produk ini Ini untuk SPF yang 35, teksturnya itu lebih mirip gel Sedangkan tekstur yang SPF Rp50.000 ini teksturnya itu lebih cair Sebenarnya kalau misalnya nih kalian nggak merhatiin Dua-duanya tuh mirip banget Tapi kalau misalnya diperhatikan banget Yang SPF Rp35.000 itu lebih gel, lebih mirip kayak moisturizer Kita bahas untuk white castnya Dari first impression kedua produk ini Produknya tuh warnanya putih Jadi aku tuh dari pertama udah kayak Wah ini bakalan white cast di kulit aku yang sawo matang Nah untuk yang SPF Rp35.000 mungkin kalian pertama kali pakai Akan merasa kulit wajah kalian jadi agak sedikit abu-abu Tapi tunggu dulu sebentar sekitar 10 menitan Atau sambil di aplikasiin Si warnanya itu lama-lama ngikutin warna kulit Tapi untuk yang si SPF Rp50.000 di aku sih mungkin karena SPFnya lebih tinggi ya Jadi dia itu lebih ke abu-abu di kulit wajah aku Hasil finish warnanya untuk white castnya Aku lebih suka yang SPF Rp35.000 karena hasilnya lebih natural Daripada si yang SPF Rp50.000 Kalau diperhatiin dari kandungannya Kedua produk ini termasuk hybrid sunscreen Nah untuk hasil akhirnya gimana sih Untuk yang SPF Rp35.000 ini hasilnya gak matte sama sekali Malah lebih mirip moisturizer Kalau yang SPF Rp50.000 di kulit wajah aku Hasilnya masih agak-agak semi matte Untuk kedua produk ini oil controlnya cukup oke Kulit wajah aku itu termasuk kulit wajah yang kombinasi Jadi disininya tuh kering Di jidatnya juga kering Di hidungnya berminyak Tapi buat aku ini untuk oil controlnya cukup oke Nah sayangnya untuk kedua produk ini Di kulit wajah aku itu masih oxidize Terutama yang SPF Rp50.000 kelihatan banget Karena mungkin pada saat pertama kali diaplikasikan Dia itu kayak ada abu-abunya Jadi lama-lama tuh menyatu dengan minyak aku Sehingga membuat kulit wajah aku menjadi lebih abu-abu Dan agak oxidize gitu ya Oxidize-nya gak yang parah banget Tapi buat aku sih cukup mengganggu Terutama yang SPF Rp50.000 Pada saat dipake dia gak pedih di mata Jadi cukup nyaman Lebih gangguan wanginya sih Jadi dia gak pedih di mata Tapi hidung agak terganggu Karena wanginya tuh bener-bener ekstra banget Pada saat keringetan dan juga pada saat nge-gym Produk ini tuh masih ada kayak luntur putih-putihnya sedikit Tapi masih cukup oke banget Jadi kalau misalnya kalian yang mau berkegiatan di luar Atau misalnya kalian yang mau berkeringat gitu Atau misalnya mau sekolah Ini masih cukup oke sih buat aku ya Cuman inget aja Tadi soal oxidize-nya kalian perhatikan Apakah oxidize di kulit wajah kalian atau enggak Produk ini gak bikin komedoan di kulit wajah aku Gak bikin berjerawat Dan cukup gampang dibersihkan Nah kalau misalnya buat aku pribadi Di antara kedua produk ini Yang menjadi favorit Buat aku yang SPF-nya 35 Karena dipakainya lebih nyaman Terus lebih gak oxidize juga Dan satu lagi untuk produk ini tuh Ngeratainnya lebih gampang dibandingin yang SPF 50 Ini di akhir video Aku akan kasih lihat sama kalian Gimana UV camera testnya Supaya kalian bisa memperhatikan hasilnya Nah paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Kalau misalnya kalian udah mencoba produk ini Terus ternyata kalian suka Boleh dong tulis di kolom komentar Atau kalau misalnya masih ada pertanyaan Seputar produk ini Tulis juga di kolom komentar Oke sampai ketemu di video berikutnya Daaah Sampai jumpa